Sampai jumpa. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, Itu adalah Bet Sheba, binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, Aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, Suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, Pergilah ke rumahmu dan basulah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya, dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda, diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, Tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria, dan berbaring tidur ke tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab, dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Sahabat Tadibi ayat emas renungan hari ini terambil dari 2 Samuel, pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Judul renungan kali ini, Kisah Sedih, ditulis oleh Win Collier. Sahabat Tadibi sangatlah menyedihkan mendengar tentang terkuatnya kejahatan, yang sudah sekian lama diabaikan. pelecehan seksual terhadap banyak wanita yang dilakukan oleh laki-laki yang berkuasa atas mereka. Saat membaca berita demi berita, hati saya sedih. Saat mendengar bukti pelecehan seksual yang dilakukan oleh 2 laki-laki yang saya kagumi. Kereja pun tidak kebal terhadap masalah ini. Raja Daud juga bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dikisahkan bahwa pada suatu sore Daud melihat seorang perempuan yang sedang mandi, 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-2. Dan ia mengingini perempuan itu. Meskipun Bathsheba adalah istri Uria, salah seorang prajuritnya yang setia, Daud tetap merebutnya. Ketika Bathsheba memberi kabar bahwa ia hamil, Daud pun panik. Dengan culas, Daud mengatur supaya Yoab menempatkan Uria di barisan depan supaya ia mati. Perbuatan Daud yang menyalahgunakan kekuasaan demi merebut Bathsheba dan menyingkirkan Uria itu tidak dapat disembunyikan dan terpampang. Sangat jelas, kita harus menghadapi kejahatan kita sendiri. Kisah-kisah itu juga mendorong kita untuk mewaspadai penyalahgunan kekuasaan yang terjadi di sekitar kita. Kisah para Rasul 13 ayat 22 berkata bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Tetapi ia harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi marilah kita juga dengan bijaksana mengawasi para pemimpin kita agar mereka bertanggungjawab atas kekuasaan yang mereka miliki. Pengampunan dimungkinkan karena ada kasih karunia Allah. Bila kita membaca lebih jauh, kita membaca bagaimana Daud sangat menyesal Dua Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Dan syukurlah hati yang keras masih dapat dilembutkan dan kematian pun diubah menjadi kehidupan. Sahabat Taudibi mengapa penting untuk mengungkapkan dengan bijaksana penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di sekitar kita? Bagaimana Yesus menunjukkan cara yang benar untuk mempraktekan kekuasaan yang benar? Ya Allah, ku tidak tahu apa yang harus ku perbuat dengan segala kebobrokan yang kulihat di dunia dan yang juga ada di dalam diriku. Sudilah kiranya engkau menerangi hati kami dan memulihkan kami. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin WhatsApp kami di 0878-7878-9978 atau email indonesia.odb.org Persembahan kasih dari Anda memampukan All Deliberate Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!